Terima kasih. Terima kasih. Pada hari ini kita nanti, mudah-mudahan kita paling tidak nanti ada tiga agenda Bapak-Ibu, mudah-mudahan nanti kita bisa dan kita nanti langsung praktek semuanya, karena itu membawa laptop semuanya. Kita nanti pertama adalah BIMTEK kaitannya dengan rapot, kemudian nanti rapot kurikulum perdeka, kemudian nanti rapot P2RA sama P5, kemudian nanti kita akan belajar tentang PMM. Nah, semuanya ini nanti membutuhkan, yang terakhir nanti kita butuh untuk koneksi jaringan. Nah Bapak-Ibu, rapot ini, aplikasi rapot ini bukanlah yang harus kita ikuti Bapak-Ibu, tapi ini salah satu cara yang ditawarkan oleh Bapak-Ibu pengawas. Artinya apa, artinya bisa jadi mungkin diantara panjenengan mungkin sudah punya aplikasi yang lain, tapi monggo njenengan nanti pilih mana yang sekiranya lebih baik, lebih nikmat, lebih mudah untuk panjenengan gunakan. Nah, di Lamongan paling tidak itu ada dua ahli yang membuat aplikasi rapot itu, yang pertama yaitu Bapak Haji Hermaji, kemudian yang kedua adalah Bapak Sarjono. Nah, kebetulan kemarin yang disampaikan di kepengawasan, ini adalah miliknya Bapak Haji Hermaji ini sebagai salah satu tawaran, sehingga panjenengan misalkan kok tidak senang atau punya yang lain, monggo. Jadi ini hanyalah tawaran yang diberikan kepada panjenengan untuk membantu panjenengan bagaimana membuat rapot kurikulum merdeka ini. Jangan pernah, itu Bapak Ibu, membuka PMM PMM atau pernah dengar PMM, Bu? Bu, pernah Bapak Ibu, pernah dengar PMM? Wah, njenengan itu, mau tenu UMKM lho. Nah, ini Bapak Ibu, kenapa? Ini nanti mudah-mudahan itu. Ini menjadi catatan seluruh nasional bahwa Kementerian Agama itu ternyata tertinggal oleh kawan-kawan didiknas untuk gabung di PMM. PMM itu platform merdeka mengajar. Nah, platform ini sebenarnya diberikan wadah kepada panjenengan untuk bisa mengakses masuk di sana. Nah, sehingga nanti bisa butuh apa saja, mulai CP, TP, dan lain sebagainya. Bahkan di situ ada bagaimana membuat kelas diferensiasi dan lain sebagainya. Nah, ini ternyata kemenak belum, jadi hanya 1% dari jumlah seluruh kemenak secara nasional. Nah, karena itu kemarin dari kemenak minta untuk bagaimana ini teman-teman guru, ayo diajak untuk membuka dan masuk. Bukan hanya membuka, tapi juga masuk dan kemudian memanfaatkan itu. Nah, karena itu nanti di akhir pertemuan nanti, panjangnya nanti saya aja untuk masuk di PMM itu. Nah, itulah kemudian kemarin diantaranya saya juga minta yang ikut, kalau bisa satu operator, karena yang lebih paham untuk mengakses itu operator. Kemudian yang kedua adalah Bapak-Ibu Dewan Guru yang punya keahlian IT. Karena kita juga nanti masuk ke rapot, sehingga nanti dengan adanya guru banyak, itu paling tidak nanti bisa kita saling mengingatkan ketika nanti panjang dengan lupa dan sebagainya. Terima kasih. Ayo Tinggal nanti Nah, ini misalkan seperti itu Aduh, Kak Ketok ikut nih nih, Mbak Lia ikut nih. Hahaha, sudah nanti. Bukti, bukti. Kok Kak Ketok? Ini kita nggak? Nah, kemudian yang kedua ada buku indoknya Bapak-Ibu. Ini ada buku indoknya, kemudian ada absensinya. Nah, ini ada apa ini? Tulisan catatan guru. Nah, Bapak-Ibu sambil nunggu nggak apa-apa, ketika jenengan sudah, ada yang sudah buka? Nah, maka pertama kali yang kita buka adalah ini Bapak-Ibu. Nah, ini jenengan isi semua sesuai dengan lembaga kapan jenengan. Nah, ini dulu diisi. Bisa? Saya ulangi lagi bu, mulainya ini. Nah, apa ini? Profil. Nah, klik. Nah, tolong diisi dulu ini sambil nunggu yang lainnya membuka. Nah. Nah. Paling tidak minimal yang panjenengan isi adalah nama lembaga, kemudian ini kepala madrasahnya, kemudian wali kelasnya. Nah, kelas, ini pilihannya kelas Bapak-Ibu. Nah, yang dibawa itu. Nah, kalau panjenengan kepingin kelasnya paralel untuk memilih ini kelas 7A atau kelas 7B, pilihannya di sini Bapak-Ibu. Atau kalau misalkan hanya kelas 7 saja, nah ini di del saja. Nah, maka ini sudah menjadi kelas 7 saja. Tapi kalau ada kelas 7A, kelas 7B, nah di sini yang ditulis B. Nah, sudah menjadi kelas 7B. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya Bapak-Ibu untuk merubahnya adalah ini jumlah siswanya. Harus diisi sesuai. Jadi kalau jumlah siswanya 21 ya ditulis 21. Kalau rata-rata di sini berapa Pak? Ya, 20 ya. Ya, ini pokoknya dengan isi sendiri lah. Jangan sampai ini tidak diisi. Karena ini nanti akan berpengaruh terhadap setnya, jumlah termasuk nanti jumlah raportnya dan sebagainya, penilainya dan sebagainya. Jadi, jangan lupa di sini tulis jumlah siswanya panjirkan berapa. Nah, itu. Nah, fase, karena di sini adalah fasenya sama semuanya, fase D ya, sudah fase D. Tapi ini bisa dipakai untuk yang alia. Nah, kalau alia berarti nanti tinggal ganti di sini, fasenya. Oh, dari sini ada yang ditanyakan Bapak-Ibu. Yang lainnya, Sambon Bu. Dereng. Oh, enggak bisa, enggak bisa. Karena ini fasenya miliknya fase D. Pakai, pakai. Jangan wifi, Bu, pakai. Pakai hotspot saja. Kalau pakai wifi, jauh. Pakai hotspot saja diiluk maupun. Yang mau gabung 5 ribu. Mau kau temannya dibantu untuk paketannya sebentar. Yang punya paketan banyak. Mau kau amal jari, amal jari ya. Nah, nanti kalau enggak kasihan, kan gitu. Kita belajar bersama-sama ya. Harapan kita semuanya nanti kita keluar dari tempat ini, punya pembahaman yang sama. Sampai sore. Wah, kan pun, ini tuh. Mpun matur, ini. Mpun pamitan, tuh. Pak Silistio, ini kasih gue. Sampai, Bapak, Ibu, sambil nanti nunggu enggak yang belum nanti melihat dulu. Nah, kalau ini kita sudah selesai, Bapak, Ibu. Nah, kita kembali lagi. Terus kemudian isi yang ini, Bapak, Ibu. Identitas siswa. Nah, ini nanti panjangan isi ini sesuai. Ini bisa dikopi, Bapak, Ibu. Nah, ini enaknya nanti di sini sudah ada semuanya. Ada tempatan lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan sebelumnya, alamat peserat ide, ayah, ibu. Nah, ini jalan, kelurahan, kejamatan. Nah, ini semuanya ada. Alamat. Ya, ngopinya seperti ngopi-ngopi biasa, berarti nanti caranya seperti itu, Bapak, Ibu. Karena saya tadi nulis 21, maka di sini jumlahnya 21. Nah, gitu. Jadi, kenapa tadi saya bilang, jangan sampai lupa, sebab bisa jadi kalau muridnya 40, yang di awal tadi, di depan tidak panjangan ganti 40, ya. Di sini munculnya cuma 21. Ngapain, ya? Nah, kemudian yang selanjutnya, Bapak, Ibu. Ini, mapel dan bobot. Bapak, Ibu, mapel dan bobot, kita klik. Nah, ini kita serahkan kepada panjangan untuk KKTP-nya. Jadi, KKTP masih ingat, Bapak, Ibu? Nah, dulu KKM. Nah, panjangan yang bisa menentukan KKM-nya berapa, itu panjangan piambak, piambak. Artinya apa? Ketika panjangan menentukan KKM-nya, ini contoh loh, Bapak, Ibu. Jadi, ini sekedarannya contoh. Jadi, ini jenengan rubah nanti, dan ini jenengan isi. Nah, kalau jenengan mengajar apa, apa bahasa Indonesia, apa matematika, nah, itu. Nah, samalah di sini nanti. Jadi, kalau panjangan milih, misalkan KKM-nya 70, ya, berarti dia nanti termasuk baik, karena rentangnya 66-85, ini baik. Nah, kan begitu. Atau misalkan ini nanti jenengan ganti monggo, terserah panjenengan, rentangnya misalkan seperti itu. Nah, kemudian Bapak, Ibu, untuk bobotnya, nah, kan gitu. Nah, kita kan tahu, sebentar. Oh, kok tertutup. Nah untuk assessmentnya Bapak Ibu Jadi assessmentnya ini ada sumatif tujuan pembelajaran Ada sumatif lingkup materi Ada sumatif akhir semester Gampangannya sumatif tujuan pembelajaran itu berarti dulu itu nilai harian Nah yang ini sumatif lingkup materi ini berarti mid semester atau UTS Nah ini yang sumatif akhir semester Nah ini Bapak Ibu ini terserah panjenengan menentukan Mana kira-kira nilai yang dominan sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan peserta Nah ada mungkin guru yang dijadikan sebagai patokan itu adalah uasnya Berarti kalau begitu disini uasnya dua kemudian yang harian sama UTSnya satu Ada yang mungkin Bapak Ibu doan guru lebih senang justru yang menjadi dominan untuk penilaian itu Bukan di uasnya tapi mungkin di sumatif atau ulangan hariannya ini Berarti kalau begitu disini diganti menjadi dua Di sini diganti menjadi satu Nanti otomatis jadi ini nanti sudah otomatis Bapak Ibu ngelisnya Nah ini ini hanya sekedar bagaimana cara membagi nilai kan begitu Nah jadi ini rumusnya rumus yang pertama tadi Kalau misalkan diganti begini berarti nanti yang disini tinggal dirubah yang sumatif STPnya itu Berarti yang disini nanti Nah S yang pertama ini Eh yang ini ya 1,5 S atau yang ini Bukan bobotnya Nah kan gitu Kan mestinya kan begini 1 dikali 1 1 ditambah 1 ditambah 1 dibagi 3 Mestinya kan begitu Tapi karena kita ingin yang paling dominan nilainya itu misalkan ulangan hariannya Berarti kan 2 ditambah 1 ditambah 1 dibagi 4 Nah dia karena yang itu tadi nilai dominannya adalah 2 Nah ini semuanya tergantung kepada madrasah atau Bapak Ibu Duan Guru sendiri Betul Mana panjangan yang panjangan yang paling dominan sebagai penilaian untuk anak keberhasilan anak itu yang dimana Nah kan begitu itu terserah Nanti ini memang kita berikan tawaran kepada panjangan Sehingga rumusnya nanti hanya tinggal merubah disininya saja Bapak Ibu Oke larus Nah ini memang didesain untuk yang paling mudah Bapak Ibu rapot ini Kan asesmen penilaian kemarin kan ada Paling tidak ada tiga Ada rubrik Ayo yang masih ingat Ada interval Ada Halo 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 Ayo kemarin telur Masih ingat apa Mboten Tidak Kan untuk rapot untuk menilai itu kan bisa pakai rubrik tau Pak kemarin Ya Nah kan kesusahan kita Nah ini kita tawarkan yang paling mudah saja interval saja Interval itu berarti bisa kita ukur dengan nilai Nah kan gitu Ada description kan begitu Nah ini kan susah kalau kita deskripsi Tidak apa Tidak apa Per anak saja Mendeskripsikannya sudah Wah sudah lumayan Belum nanti per mapelnya Per itunya Mendeskripsikannya Karena itu maka kemudian ini adalah Makanya di awal tadi saya katakan Ini adalah salah satu cara yang paling mudah Tapi kalau panjang misalkan lebih mudah Saya enggak bisa menginterval Saya senang deskripsi saja Monggo Tapi enggak Enggak kaboten Nah ini Jadi Jangan lupa Bapak Ibu Ini diisi ya nanti ya Nah Kemudian Selanjutnya Bapak Ibu Jangan lupa Ini kita pilih Bapak Ibu Kan ada pilihan muloknya Kebetulan yang gurumu Mulok Ya Nah Ini sudah ada pilihan Bapak Ibu Kalau misalkan muloknya seni musik Berarti centang ini Kalau seni tari Dicentang lagi Berarti ada dua muloknya Kemudian Kalau satunya lagi apa ini Nah seni rupa Nah Ada seni teater Monggo Mana di lembaga panjenengan Yang sudah ada Ini semuanya berdasarkan Apa Pilihan-pilihan yang memang sesuai Dengan Apa ya Dengan juknisnya Yang ini enggak bisa Yang muloknya bisa Yang ini muloknya ini Nah yang ini mulok ini Saya contoh saja Misalkan kalau ada aswaja ya aswaja Kalau ada kemuhammadian ya kemuhammadian Kalau ada faroed ya faroed Kalau ada bahasa jawa 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 Kalau misalkan hanya dua Ya ini di del Nah misalkan ya asa del Nanti menjadi dua Nah itu Kalau misalkan Muatan lokalnya hanya satu Ya berarti nanti hanya satu Ini adalah wadah untuk panjenengan Memilih lembaga panjenengan yang ada muloknya Nulisnya disini nanti Sehingga nanti ketika ini sudah jengan tulis Nanti akan muncul di depan Nah itu akan muncul di depan Ini Nah nanti disini akan muncul Cuma memang muloknya Tidak nampak namanya Hanya sekedar mulok satu Begitu saja Keluar nanti akan keluar Bapak Ibu Nah Nah Kalau misalkan Untuk pilihannya ini adalah Satu saja Jadi pilihannya misalkan Ya ini berarti ini dihapus Ini dihapus Ini dihapus Hanya Satu saja Jadi ini prakaryanya Kan gitu ya Nah Untuk di MTS Sekarang kan sudah ada informatika kan Masuk Nah ya Jadi yang membedakan Kalau di Apa Yang Di Alia Sudah bukan informatika Apa Bukan teika Apa Ini Mestinya ganti Oh Tidak disini Tidak disini Nah Ini Kelas Sepuluh Ya Nah kan fase E Sudah ganti Nah sudah Tidak ada kan ya Yang tadi Apa Informatikanya Ganti apa Oh Sejarah Iya Iya kan Di MTS ada sejarah Nah Tidak ada kan Nah Makanya Nah Maka Yang tadi Informatika kan ada Nah disini Nah ini Fasanya sudah ganti fase E Kita robah lagi Kita robah lagi Balik lagi Kelas 7 Atau kelas 8 Terserah Panjirnengan Nah muncul lagi Informatika kan Nah Jadi ini adalah mapel-mapel Yang memang harus ada di MTSK Dari sini Dari sini panjirnen Ibu Sampun Sampun apa dereng Sampun Sampun Sudah buka ini Sampun Oke Nah Kemudian selanjutnya Bapak-Ibu ini tadi kan sudah Mapel dan bobotnya sudah Nah Bapak-Ibu Ini yang paling utama Bapak-Ibu Guru harus Memasukkan TP-nya Di sini Bagaimana cara Membuat TP-nya Ini Bapak-Ibu Ada contoh pengisian TP Artinya apa Kemarin Panjirnengan masih ingat Ketika membuat TP Minimal dalam TP Itu ada dua Hal Yang harus terpenuhi Mestinya kan ada tiga Tapi dua saja cukup Nopo mawon Halo Ayo Nopo selupanya Sampai petang jam Ayo Minimal ada apa Bapak-Ibu Ada kompetensinya kan Kemudian yang kedua Ada Materinya Nah Jadi Ketika nanti Panjirnengan menulis TP-nya Jangan banyak-banyak Yang penting di situ Ada kontennya Ada materinya Kemudian ada Apanya Sekilnya Nah kan gitu Nah kan disini kan ada Menyebutkan jenis tanaman Berdasarkan tempat tinggalnya Ini contohnya Jadi Nah disini nanti Nah Bapak-Ibu Disini Panjirnengan harus isi Untuk yang disini Jenengan tulis Monggo Lingkup materinya Tidak juga tidak apa-apa Tapi yang paling penting Jenengan jangan sampai Tidak ngisi disini Karena kalau ini Tidak panjirnengan isi Nanti Tidak akan Muncul Di Lembar Penilaiannya Tidak muncul Nah jenengan TP-nya ada berapa Nah ini Terus Untuk TP selanjutnya Bapak-Ibu misalkan TP-nya ada 20 Nah Usah kan harus sama Bagaimana caranya sama ya Karena ini aja ditarik ya Sudah Kalau ini tidak jenengan tulis Jenengan hanya ngisi disini Maka tidak terbaca nanti Nah kan gitu Ini Ini saya sekedar contoh saja Nah Sampun Bapak-Ibu Yang tidak kalah penting Ini jenengan pilih Jenengan guru apa Kalau gurunya Apa itu Bahasa Apa ini Ini Fike ya Nah terserah Mau jenengan pilih Bahasa Indonesia Ya bahasa Indonesia Kalau Informatika Informatika Sesuai dengan Mapel Panjirnengan Loh Oh jenengan aku Saget Mau Di atas Tau Bapak-Ibu Nah ini Fike Nah Nah jadi Ini TP nya Jenengan isi Tidak usah panjang Panjang Yang penting disitu Mengandung itu tadi Dua unsur tadi Oke sampai disini Bapak-Ibu Ada pertanyaan Terserah jenengan kemarin Mana Ya kan begitu Kalau misalnya jenengan kepingin Kelas Tujuh dan telapan Ya monggong Kalau hanya kelas tujuh saja Monggong Terserah Terserah panjang Oke jadi Bapak-Ibu Jangan sampai lupa Ini diganti Eh Bapak-Ibu Sampun Ini diganti Supaya apa Supaya nanti TP yang disini Ini nanti ngeleng Ngeleng dimana Ngeleng disini Kalau tidak jenengan pilih Nanti dia tidak masuk disini Nggak tahu nanti Masuknya dimana Nah kan itu Oke Bapak-Ibu Sampun Jelas Nah Sampun Yang selanjutnya Bapak-Ibu Langkah selanjutnya adalah Nah ini tinggal jenengan pilih ini Misalkan Al-Quran Khadis Nah Karena kebetulan tadi Al-Quran Khadis itu Saya tadi milih berapa tadi Misalkan Al-Quran Khadis Al-Quran Khadis Kita langsung praktek Bapak-Ibu masuk saja Mudah Ini Al-Quran Khadis TP-nya kan ada 10 Iya kan ini TP-nya ada 10 Kita cek Al-Quran Khadis Ada 10 Bapak-Ibu Kalau misalkan 5 Ya kita Ganti Oh keliru Nah ini misalkan saya hapus Ada 7 ya Nah kita cek nanti Ada 7 Bapak-Ibu Gitu oke Nah Ini nilainya nanti Masukannya disini Bapak-Ibu Untuk TP-nya Yang panjir dengan apa Nilai Makanya tadi saya katakan Bisa jadi Untuk penilaian Akhir semester Itu panjir dengan mungkin Yang paling dominan Mungkin di TP kenapa Di nilai harian Karena apa Karena di nilai harian ini Banyak sekali yang panjir dengan Lakukan penilaian Sehingga nanti Diberikan grade yang lebih tinggi Nah kan begitu Terus kemudian Ini selanjutnya Nah ini Nilai sumatif akhir semester Ini sudah langsung otomatis Deskripsinya Nah ini sumatif lingkup materinya Yang tengah semester itu Oke Sambun Bapak-Ibu Oke ya Maksudnya Langsung Langsung dikopi Sagat Enak kok ini Ini sama dengan Excel biasa Jadi Nah Cuma harapan saya Master njenengan nanti Itu Jangan langsung dipakai Njengan kopi dulu Sehingga nanti Misalnya pas yang Rusak-rusain Njengan masih punya master itu Tapi gak apa-apa Kau jalan meneng Kau kaya Enggak biasa Tidak merubah Enggak ini pengen Enggak Fokus Enggak pakai value ini Kuma maupun Paling aman Sambun Bapak-Ibu Jelas Langsung praktek loh Niki Maka saya lihat Pilihan yang Enggak keliru Cece Faham Tadi kita milih seni musik Kemudian Ada seni tari Mulutnya Tadi aswaja Tadi saya milih aswaja Kemudian Muluk duanya Kemuhamadian Muluk tiganya Tadi gak ada Nah gak ada Karena kosong Nah kan gitu Jadi Bisa aja Di Di lembaga panjengan Mungkin muluknya Hanya satu Kalau di Kyaululum Bintang Pak Tiga Aswaja Bahasa Jawa Afalan Jusama Berarti yang tinggal Nanti dimasukkan aja Tenggak ini Mereka Wah Nah Oh Mbak Tenggak Nah Disini tinggal Misalkan Bahasa Jawa Terus Terus Hafalan Hafalan Kita cek Keluar apa tidak nanti Muluk tiga Bahasa Jawa sudah Nah Muluk keempat Nah ini Hafalan Jusama Nah tinggal nanti Panjengan ini Di TP-nya ini Nah Nah ini kan Oke Apa ini Kemukamadian Nah ini kan Bahasa Jawa Nah Tenggak keluar Karena Tenggak ada Kode TP-nya Nah Jenengan Harus tulis Kodenya TP TP1 Nah Nulisnya berarti Muluk Muluk berapa tadi Pak Empat ya Kok belum keluar Masuk keliru Ini Oh ya Belum Belum Tapi Ini Sudah Bahasa Jawa Tenggak TP Spasi Satu TP Spasi Dua Bahasa Jawa Ini enggak bahasa Jawa enggak? Bahasa Jawa Udah sudah enggak? TP Sepasi 1. Kan Sampun enggak mas ini? Oh, sudah keluar. Tadi belum apa belum pindah? Kan keluar enggak? Satu. Misalkan, TP-nya ada empat enggak berarti? Sudah ada empat Bapak-Ibu. Enggak tahu enggak Bapak-Ibu enggak? Enggak dilatih insya Allah saya enggak. Makanya kenapa saya minta paling tidak ada dua atau tiga langkuh saling mengingatkan di masing-masing lembaga. Pokoknya nanti pulang Bapak-Ibu. Untuk sementara Bapak-Ibunya enggak usah dilayani dulu. Layan ini aja dulu ya. Wah, kalau malam jumpat-masing ini enggak kabir. Maksudnya? Saman muluk lima yuk gawis mukok-mukok tarik. Enggak, jamnya saja sudah habis loh Bapak-Ibu. Coba jenengkan hitung nanti kalau muluknya ada lima. Jamnya jenengkan ambil dari mana. Oke. Saman Bapak-Ibu ya. Ayo, kita pelan-pelan yang penting jenengkan bisa. Saya kasih waktu lagi coba mulai dari awal Bapak-Ibu. Saya kasih waktu lima sampai sepuluh menit. Barangkali nanti ada yang lupa, nanti kita tanyakan baru nanti kita lanjutkan ke yang lainnya. Monggo, silakan dicoba sambil saya akan lihat. Pengen memasukkan nilai ini kan. Nah, berarti kan akhidah akhlak. Berarti kan nanti jenengkan sudah punya data. Paling enak kan begini nanti Bapak-Ibu. Wali kelasnya yang membuka ini. Ya kan gitu ya. Yang membuka ini kan sudah sesuai. Tapi masih gak ikut ya kalau pelopodo guru-guru. Nanti tinggal gurunya. Ini aja nanti apa? Mengirimkan nilai di sini. Nah, ngopinya gimana di sini? Sebentar. Enggak muncul. Mestinya dikopi di sini untuk. Dikopi semuanya itu? Ya, itu kan bisa. Apa? Justru karena merdeka, makanya jenengkan kerja semuanya. Kalau dulu kan. Oke, beri pun. Tidak. 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 di depan tadi tidak ini sudah deskripsi nilainya kan begini nanti saja jadi ini sudah berkembang yang belum berkembang begitu saja Pak nah nanti ini adalah cara yang paling simple tadi kan di awal saya katakan rapot ini memberikan cara yang paling simple kalau panjangan kepingin penjelasannya yang paling banyak berarti bukan interval pakai rubrik atau pakai yang lainnya deskripsi nah rapotnya tidak model seperti ini lebih soro ini kan hanya untuk meng-cover memberikan salah satu cara untuk meringankan Bapak Ibu duan guru tetapi disitu sudah bisa memberikan penjelasan di rapotnya nanti ada saya contohkan misalkan nanti ekstra kurikuler jangan lupa Bapak Ibu ekstra kurikuler yang paling wajib kan pramuka ya nah kemudian yang selanjutnya ini terserah nopo tinju nopo silat nopo nopo ini jangan tulis nah disini kemudian deskripsinya ini diisi pramuka misalkan deskripsi pramukanya apa bla 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 tulisannya disini Bapak Ibu nah kan dari koordinatornya kalau koordinator pramuka kan yang bisa menilai nah deskripsi itu tinggal nanti di copy seret masukkan situ sudah selesai ini sama dengan Excel biasa sehingga makanya ketika membuat jadi langsung ada namanya langsung ada itulah nanti tinggal cocok jumlahnya ada berapa tinggal dimasukkan di copy gitu saja deskripsinya kemudian misalkan eskul yang tinju misalkan yang ada tinju jadi kan perlu diwadai Pak yang sing sing biasa apa gelut-gelut itu nah itu perlu diwadai itu misalkan ada eskulnya apa nanti deskripsinya yang buat deskripsi panjenengan nah deskripsi ini nanti yang akan muncul di rapot ngapain Bapak Ibu jadi oke kan kare ngopi mau ada solusi bapak Ibu kalau panjenengan misalkan tidak kepingin repot misalkan begini ya kan begitu ya kan guru dulu ini bisa paham KB nah tinggal file yang dikirim kirim nanggone Pramuka berurut nanti siapa dulu Pramuka selesai dikirim ke siapa Cawang Cawang sehingga jangan bisa enggak sorong ayo kan itu aja nanti tapi tambah ruwet pindah-pindah memang ya kelemahnya disitu memang ya kan podoh kalau misalkan tidak ada aplikasi ini tidak tambah bingung ayo misalkan tidak ada aplikasi tidak ada rapot tapi tambah bingung ayo harus ada deskripsinya harus ada ini dibantu tinggal nulis disitu tapi kemudian nanti sudah muncul di di rapotnya nanti nah kalau misalkan dengan lebih nyaman pakai itu pakai itu aja enggak apa-apa tadi kan di awal saya akan sampaikan ini adalah salah satu panjangan kalau merasa ini enggak manfaat ya pakai mana yang lebih bermanfaat kan gitu mana yang lebih bermanfaat yang lebih nyaman di jenengan yang lebih enak di jenengan itu yang jenengan pakai dari awal saya katakan ini tidak wajib ini hanya sekedar salah satu cara untuk meringankan panjangan jenengan kalau misalkan kok ini panjangan anggap lebih tambah ruwet yang enggak usah dipakai pakai yang yang mudah saja monggo cuma memang ini diantara salah satunya adalah untuk me-fasilitasi itu tadi cara yang ini tapi kalau ini cara ini kok merujuan jenengan malah lebih ribet enggak usah dipakai yang sudah panjangan punya nah kan gitu ya menurut versi yang sesuai dengan harapannya kan begitu untuk memudahkan otomatis pak nanti nanti disini sudah otomatis nah ini ada catatan guru tadi bapak ibu pak ngopi lagi ya memang itu ngopi lagi catatan guru jadi guru misalkan punya catatan A, B, C, D ya sudah kan secara umum ini kan secara umum saja nanti kita ambil secara umum catatan guru itu bagaimana mungkin wali kelas kan bisa apa ya menyimpulkan dari catatan guru secara umum itu apa nah itu ada catatan guru nanti disini yang catatan inilah yang kemudian nanti juga masuk di penjelasan rapot kok malah kepala maksudnya kan bapak ibu diwan guru lana pokok kepala ngurus tinggal perintah kepada bapak ibu diwan guru coba dimusawarakan catatan yang paling dominan dari peranak ini apa nah itu nanti yang akan kita nah itu berarti mungkin ada tim khusus untuk membuat catatan kan begitu jadi mungkin secara umum catatnya yang bagus ini apa kata-katanya kan begitu catatan hari ini jadi misalkan catatnya begini anak ini mungkin setiap harinya sering tidur apa kalau di kelas ngantuk akan gitu terus kemudian apalah ini catatan atau mungkin dalam pembelajarannya sudah bagus cuma apa ya sering menggoda sering membuli nah itu kan catatan secara umum bapak ibu ya kalau sama terlalu rigid ya malah kakean kan begitu karena yang catatan-catatan itu tadi kan mungkin sudah ada pembinaannya di di wali kelas setiap harinya ini kan catatan secara umum yang sangat penting terkait dengan sikap anak-anak juga terkait dengan bagaimana anak ketika belajar nah ini absensinya nanti masuk tinggal masukkan saja absensi keterangan gimana bapak ibu oke ini keterangan naik tidak naik nah keterangan naik tidak naik ini tinggal milih bapak ibu oh enggak ada karena namanya cuma lima tapi kan enggak ada yang tidak naik sekarang itu rata-rata enggak oh mbak nanti kan dicek lagi nah ini bapak ibu nah kemudian ini apa ini tulisannya pak recap nilai ini nanti kita melihat recap nilainya disini bapak ibu nah ini kan bisa bapak ibu yang di copy itu ya disini enggak kelihatan ini kan bisa di klik itu nanti kan file ini sudah bisa dimasukkan ke excel tinggal nanti mapel-mapel itu sudah masuk disini nanti tinggal panjangan ngopi seret sudah dimasukkan sudah bisa nah ini bapak ibu ini adalah rapot PTS nya ini rapotnya oke ini nah capain kompetisi nya sudah ada disini ini sudah otomatis ini nanti nah jadi kalau 7386 menunjukkan penguasaan jadi ini sudah otomatis nah ini juga sudah ada buku indoknya bapak ibu ini nah ini rapotnya bapak ibu ini sudah dibuatkan seperti ini ada identitas nah bisa dikasih foto bapak ibu jadi kalau misalkan cuma untuk ngasih foto ini nge-print nya satu-satu memasukkan fotonya satu-satu jadi kalau misalkan kepingin ganti foto ya di sini tinggal nanti ganti apa itu nanti akan berubah nah ini bentuk rapotnya nanti munculnya seperti ini bapak ibu gimana bu oke ini mestinya kan begini menunjukkan penguasaan menunjukkan penguasaan yang cukup dalam berarti cukup dalam itu cukup mendalam itu cuma itu menunjukkan penguasaan yang sangat baik nah itu nanti tak tak tanyakan menunjukkan penguasaan yang cukup dalam yang baik yang sangat baik ini mestinya gak perlu dalam nah nanti nanti tak tanyakan besok caranya merubah gimana mestinya seperti itu ini misalkan Al-Quran Khadis Al-Quran Khadis sebentar TP nya mungkin sebentar oh gitu ya disini oh iya iya ini apa nah diisi kan menunjukkan penguasaan yang sangat baik dalam kan itu ini enggak ini kalimat awal deskripsi rapot nah ini kan awal oh di TP nya gitu ya oh di DC enggak ini kan menjelaskan ini loh Pak yang sangat baik jadi penjelasan sangat baik itu apa misalkan menunjukkan penguasaan yang sangat baik dalam apa kan begitu ya secara umum dalam dalam materi misalkan ya menunjukkan penguasaan yang baik dalam penguasaan materi isinya di TP oh gitu ya coba 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 yang punya sambun jenengan oh gitu ya oh coba-coba saya belum tahu saya isi soalnya tadi yang ini ya oh ya ini kosong ya misalkan tadi yang saya isi misalkan disini tadi tadi bahasa Arab ya nah ini ada enggak pengaruhnya ini tadi yang dimana tadi enggak enggak ini kan bahasa Arab ini sudah oke terus ini juga sudah enggak enggak perlu Pak punya jenengan kan ini masuk di termasuk ini Pak ini kan masuk di rekap rekap semua kan enggak misalkan yang tadi yang mana Bu halo ini enggak tadi masuk di merubahnya tadi dimana tadi di TP ya ini terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Ini mungkin nanti Implementasi tentang Pertama Harapannya Bisa bisa jadi Untuk penilaian Nah Jadi kalau kodenya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Misalkan ada Nah Proyeknya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah Terima kasih telah menonton Nah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah Terima kasih telah menonton Ini oleh Pakai Pakai malam Pakai kelompok Nah Kita akan pakai tim Namun Belum membuat tim peluang Wortak Semuanya formatnya, oh tak kira sudah membuat jadi yang pertama kan harus ada SK Bapak Ibu, SK dari Kepala kemudian nanti membuat tim nanti akan saya kasih contohnya, filenya untuk caranya bagaimana, tulis intinya bagaimana nanti akan saya kirim nanti setelah ini ya loh, ada sendiri ini, ini kan ini kan kokure-kurekernya kan jadi ini rapotnya sendiri, rapot ini bisa, kan satu tahun dalam satu tahun, ini kan dalam satu tahun kalau yang itu tadi kan satu semester nah ini yang ini dalam satu tahun jadi ada dua rapot nanti loh, bukan wali kelas pak bukan wali kelas, ini bukan wali kelas, ini tanggungnya tim fasilitator makanya itu saya tadi saya katakan inilah yang kemudian dikaji oleh para para pembuat kebijakan pemangkau kebijakan ternyata membebani dan memberatkan nah itu salah satunya ini karena apa? karena harus ada dua rapot tapi sebenarnya kalau dihitung itu sebenarnya memang bagus pak niatannya bagus tujuannya bagus kan kepingin betul-betul ingin mengetahui nah termasuk ada info baru yang kemarin bahwa kemarin kan kita menjelaskan tentang assessment kan ada diagnostik bapak ibu nah sekarang itu assessment diagnostik itu lebih dirampingkan lagi nah dirampingkannya bagaimana? bahwa tim diagnostik assessment diagnostik itu tidak diberikan kepada guru tapi diberikan kepada BP dan lembaga kalau misalkan di lembaga itu tidak ada BP guru BP nya maka itu diserahkan kepada tim untuk melakukan assessment diagnostik karena memang semestinya sekolah itu harus melakukan yang namanya assessment diagnostik kenapa? karena disitu itu ingin menggali potensi setiap anak nah itu itu yang terbaru kemarin jadi kalau kemarin yang saya jelaskan kan semua guru harus melakukan assessment diagnostik nah assessment diagnostik kemarin saya sampaikan ini yang paling paham betul itu adalah guru BP kalau ada punya guru BP jadi dengan enak pak tapi kalau tidak punya guru BP ya berarti disitu harus dilakukan tim untuk menggali assessment diagnostik nah kan begitu nah ini nilai proyek satunya nilai proyeknya nah ini cetak rapotnya disini ini nanti hasilnya seperti ini jadi pertama kan harus ini disi dulu terus kemudian data siswanya disi ya kan gitu nah nilainya kan ini Bapak Ibu B A A ini misalkan contohnya nah ini semuanya nanti disini Bapak Ibu sudah otomatis maka begitu pula yang ini pun juga begitu BSA misalkan BSA semuanya ya nanti kita tinggal ngisi nah dan sebagainya lah baru kemudian nanti tinggal nanti cetak rapot sudah nanti masuk disini semuanya Bapak Ibu ini sudah ini rapot T P5 dan P2 RA ya sekarang enggak ada Pak cuma ada di kemenang ditambah rohmatan lil alamin P5 saja oke yang ini P5 ada pertanyaan Bapak Ibu gampang ini kare aduh ini yang seru operator jadi ini kaitannya dengan itu Bapak Ibu nanti saya minta laptopnya jenengan saja nanti untuk yang PMM nya langsung kita konek soalnya nanti saya langsung kelihatan soalnya kalau disini bingung saya kadang-kadang nanti saya punya jenengan enggak yang ini dulu sudah paham gampang Bapak Ibu kare kare milih nilainya kan 3 milih ini Bapak anak itu nanti dapat itu nah yang paling susah itu kan ngelakon ini enggak iya nah ojo sampai ngarang tapi nanti akan saya kirim untuk bagaimana harus ada Pak SK itu harus ada SK timnya siapa kepalanya terus kemudian waktunya nanti akan saya kasih contoh oke dalam satu tahun itu minimal 3 sebenarnya tidak 3 2 pun juga boleh ya kan gitu tapi proyeknya diusahakan kalau paling tidak itu 3 standarnya 3 dan itu jadi ada ada 3 proyek bisa 3 proyek itu di semester awal 2 kemudian di semester akhir 1 nah kan itu terserah itu dalam 1 tahun apa pula kita laksanakan sekarang paling mungkin tahun depan yang insya Allah proyeknya bisa hilang ini ganti ganti menteri kemarin memang ada informasi seperti itu jadi informasi apa yang terbaru sepertinya seperti itu ganti baik tidak bukan hanya persanda memang kajian ini sudah lama kawan winter kan tadi itu supaya juga tambah makin bodoh bukan begitu memang berarti kita harus dituntut belajar terus tapi tambah pinter tambah paham ini cetak rapotnya kan oke sudah Bapak Ibu nanti tinggal ini aja oh iya tadi kan nah ini 3 4 sepeda sudah oke tidak menyempurnakan atau mungkin meringankan mana yang tidak perlu untuk digulakan itu mungkin nanti yang di itu insya Allah kalau saya yakin lebih baik kalau saya yakin lebih lebih baik enggak enggak memang ya bukan bukan meninggalkan Pak kemarinnya sudah saya jelaskan menyempurnakan bukan meninggalkan Pak itu kan tetap K30-nya tetap kemudian dicoba di mana yang kurang dari K30-nya kemudian disukurkan cuma memang ini tidak tidak di rubah itu tidak tidak di rubah itu tidak di mudah paham tidak maksudku nah itu maksud saya nah nah makanya aku mau makanya Pak makanya aku milio milio mencoba yang calon yang sip itu yang sip itu itu yang yang mana itu itu yang mana itu yang mana yang mana itu yang bagus itu yang bisa coba-coba jadi gue harus yakin baik Pak coba jangan Bapak Ibu sekarang saya pikir ini sudah paham kok, nanti sambil berjalan kita nanti akan sekitar kalau kurang paham kita sekarang kita masuk ke PMM ini yang paling paham, saya ingin operatornya coba buka apa